Dipersembahkan oleh Yang tadi juga kita sama akui Masih terjadi seperti masyarakat Apa sih sebenarnya sebagai orang Yang bisa katakan Saya tahu sih kata-kata ini Masih sangat overused Politisi muda seperti itu Tetapi sebagai orang baru kan Yang melihat dunia politik di Indonesia Ini apa yang harusnya bisa dilakukan Untuk meredakan ini semua Untuk yang benar-benar Oke Ramadan saatnya kita cooling down Dan semua itu kondisinya jadi lebih tenang Tidak ada yang Saling hujat seperti itu Sebenarnya mungkin Ada dua langkah yang bisa dilakukan Tapi juga dua langkah ini Satu diambil harusnya oleh elit politik Yaitu elit politiknya Saya sih lihat beberapa kali Para tokoh-tokoh politik Misalnya Pak Jokowi dan pimpinan MPR Kemudian pimpinan lembaga negara Bikin buka bersama Saya kira itu penting Cuma akan lebih baik misalnya ketika Misalnya buka bersama Atau misalnya momen selaturahmi Itu dilakukan oleh kedua capres Yang kemarin bertarung pada pemilu Jadi kan juga kita sebagai masyarakat Punya pandangan Boleh ini sudah selesai loh Kita sudah kembali lagi sebagai masyarakat Sebagai warga negara Sudah kita fokus Kalau pemerintahan yang baru gitu Setelah yang kemarin penetapan KPU Nah Cuma ya yang kedua juga menurut saya Kalau memang Ada elit-elit politik Yang memang tidak cukup dewasa Untuk membangun rekonsiliasi Kita sebagai masyarakat juga harusnya Lebih dewasa gitu Kita harus mengambil peran dewasa itu Kalau elit tidak bisa gitu Artinya Indonesia ini Republik ini terlalu berharga untuk dipecah belah gitu Apalagi dipecah belah hanya karena Perbedaan pilihan Perbedaan pilihan politik gitu Yang sebenarnya harusnya menjadi ajang bagi kita Untuk mencari pemimpin yang terbaik Bukan ajang untuk kita saling musuhan kan Oke Jadi ya sebenarnya ini momentumnya sangat baik Untuk kita ya Udah lah Oke kita udah tahu hasilnya sekarang gitu Kita sama-sama ucapkan selamat Bahwa kita mau menjadi warga negara yang kritis Itu memang hak kita Tapi udah kita terima gitu Sama-sama kita berteman lagi gitu Jangan hanya karena perbedaan pilihan politik Kita jadi benci satu sama lain Itu mungkin peran itu harus kita ambil Kalau ada elit-elit politik yang tidak bisa mengambil peran itu Oke tetapi kan masalahnya adalah Masyarakat sekarang itu banyak disuguhi oleh Hoax Iya hoax Kemudian juga pemandangan Ketika misalnya elit politik yang berantem seperti itu Padahal mereka nggak tahu nih Di belakang layar ketika kamera mungkin mati Mereka sudah berangkulan lagi Mereka tetap berteman kan Tetap aja istilahnya dalam tanah kutip ya Tetap aja ngopi bareng seperti itu Nah ketika masyarakatnya ini tidak punya kedewasaan Untuk melihat ada apa sebenarnya ini Apa yang ada di belakang Ataupun bersikap sih sebenarnya Untuk menanggapi apa yang terjadi ini Ini kan bukan tidak mungkin Ini kan terus panasnya juga itu Nah kalau dari apa ya Mungkin balik-balik lagi ke misalnya kayak ke Apakah disini pentingnya keluarga Ataupun untuk mendidik anak-anak muda gitu loh Ataupun anak-anak yang ada di dalam keluarga itu Untuk selalu melihat bahwa Jangan melihatnya dari satu perspektif saja Seperti itu Kalau menurut aku sih mungkin kita juga harus Lebih bisa membiasakan diri Mungkin dari keluarga Dari lingkungan sekolah Untuk berbeda gitu Karena mungkin Menurut saya ada fenomena Dimana saat ini kita tuh kaget untuk berbeda gitu Kita kaget bahwa kita berbeda politik Dan kadang bukan hanya kaget Marah juga Marah Dan fanatik terhadap pilihan kita kan Jadi kita sangat fanatik Sehingga fanatisme terhadap pilihan kita tuh Membuat kita rela Misalnya memutus hubungan pertemanan Dikeluarin Dikek dari grup WhatsApp keluarga Misalnya sampai seperti itu kan Ya memang kita harus Membiasakan perbedaan gitu Seperti Indonesia memang berdiri Atas desert perbedaan Kita harus membiasakan perbedaan Pilihan Perbedaan pandangan Perbedaan sikap Bahwa perbedaan sikap tuh ya wajar-wajar aja Padahal kita tetap temenan kok Dikeluarga Samara ada gak sih Hal untuk membiasakan perbedaan itu Iya Dulu sih waktu tahun 2014 Keluarga-keluarga aku tuh Keluarga inti aku tuh dukung Prabowo Pak Prabowo gitu Dan aku satu-satunya dukung Pak Jokowi Cuma ya Orang tua aku segala macem Mereka memberikan kebebasan Gak pernah menekan Kamu harus pilih Pak Prabowo Mereka memberikan kebebasan Untuk pilih Pak Jokowi Tapi ternyata selama 5 tahun Saya bisa mengaruhi mereka Untuk pilih Pak Jokowi juga Tapi ya itu Itu adalah sebuah proses yang menurut saya ya Terlepas dari siapapun pilihannya ya Siapapun pilihan politiknya gitu Artinya setiap orang itu kan Kalau kita menjadi orang yang rasional Menjadi orang yang waras Kita bisa berbeda pilihan politik Misalnya pada tahun 2014 Mungkin kita dengan seiring waktu Kita mati kinder jalan sebaiknya Kita bisa punya pilihan politik yang sama Pada tahun 2019 Tapi itu artinya membuktikan bahwa Proses demokratis dalam keluarga itu penting Oke Dan kita harus biasa untuk Apa ya Mentradisikan berdebat secara rasional Berdebat secara data Nah ini yang susah nih Mentradisikan untuk berdebat Sekarang itu kan Kalau misalnya kita lihat Mungkin karena masyarakat Entah mungkin dengan literasi politiknya Juga masih rendah Ataupun tidak dibiasakan di keluarga Itu kan juga membuat Jadi ketika perbedaan itu Suatu hal yang ganggu banget nih Terus kemudian Kalau ketika berdebat itu Bukannya untuk Menyesuaikan suatu persoalan Tetapi untuk mempertahankan Argumentasi masing-masing kan Ya Ya menurut aku sih juga Karena ada kayak juga Kaget politik ya Jadi sebenarnya Mungkin dulu ini Kita antusiasme terhadap politik Tidak setinggi hari ini Oke Hari ini tuh ada Menurut saya bagus gitu Kita punya antusiasme Cuma disayangkan Antusiasmenya ini Bukannya untuk Mendapatkan sesuatu yang terbaik Dari proses memilu Tapi hanya untuk Membenarkan apa yang kita percaya Nah menurut saya sih Ya memang Mau tidak mau Ini proses yang mungkin Harus kita lewati Sebagai bangsa ya Artinya Di bangsa manapun Bangsa masa demokrasi Yang besar saat ini Juga melewati proses yang sama Dengan kita Tapi Menurut saya lagi-lagi Mungkin peran kita sebagai Masyarakat Peran sebagai anak muda Mungkin peran juga Elite politik Penting banget Untuk mengedukasi masyarakat Bahwa Kalau abis berdebat itu Jangan hanya perdebatan Yang dilatihkan di TV Harusnya mereka juga Lebih proaktif Untuk misalnya Melihatkan pertemanan mereka Di belakang itu Itu yang coba selalu saya lakukan Ketika saya berdebat Dengan kubu yang berbeda Saya masukin ke Instagram Biar mereka tahu bahwa Saya beda pilihan Tapi kita gak musuhan loh Jangan sampai ini turun ke bawah Jadi menurut saya sebenarnya Kalau per hari ini Apa yang terjadi itu Mungkin kalau kita Belum bisa dengan cepat gitu ya Tentu kita harus Akselerasi literasi politik ya Dan literasi digital Cuma kalau memang itu Butuh waktu Pastinya butuh proses Ya paling gak Kita harus Memimpin dengan contoh Elite by example Tunjukkan bahwa Kita sebagai elite Sebagai orang-orang Yang biasa berdebat di TV Kita tetap temenan loh Kita gak ada masalah Masyarakat akan mengikuti Dan bulan Ramadhan adalah Bulan yang tepat Momentum yang sangat tepat Untuk itu Memenunjukkan itu semua Baik terima kasih Samara Sudah berbagi Inspirasi Ramadhan Bersama kami Dan demikianlah Inspirasi Ramadhan kali ini Anda bisa mengirimkan informasi Dan saran kepada kami Tentunya lewat email Di news at berita 1.tv Atau follow kami Di Twitter, Facebook, Youtube Serta Instagram Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan